Oke, sebelum Ustadz memulai pembelajaran hari ini, Ustadz mau tanya-tanya dulu deh. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Gimana kabar ayah, ibu? Sehat semuanya? Iya, sehat juga. Kakak, adik, kakek, nenek, pak mati. Sehat, sehat semua. Alhamdulillah, kalau semuanya sehat, Ustadz doakan semuanya sehat selalu, baik kalian dan keluarga kalian. Semoga tidak ada yang terkena ini ya, musibah ya. Oke, kita sekarang lanjut. Tadi Ustadz sudah menanyakan kabar kalian, sekarang Ustadz mau menanyakan hari ini kita belajar apa ya? Pengenalan coding. Oke, pengenalan coding. Ada yang pernah dengar coding itu apa? Pernah, oke. Kira-kira coding itu apa ya? Kayak permainan, terus. Kayak permainan, oke. Ada yang lain? Kayak bikin-bikin kayaknya. Oke, kayak pemrograman, kayak bikin-bikin itu ya, bener. Ada lagi? Ustadz mau jawaban yang lebih sederhana deh, yang gak bikin bingung. Apa sih pengrograman, Ustadz aja bingung pengrograman itu apa? Ayo, yang sederhana. Coding itu apa? Kalau belum tahu, kita cari petunjuknya ya. Kita sekarang main detektif-detektifan, kita cari petunjuknya. Ustadz akan share screen dulu. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah, sudah. Oke, sudah ya. Bagi yang belum, ditunggu dulu. Nah, di sini ada tulisan, bahwa besar ya. Tulisannya itu, apa itu coding? Nah, di sini Ustadz kasih petunjuk satu. Ada gambar robot di sini. Kira-kira coding itu apa? Kalau di sini ada robot. Nah, ini petunjuk yang pertama. Ada yang sudah mulai menebak-nebak? Ayo, boleh langsung dijawab ya. Masih belum menemukan jawaban kira-kira? Masih belum. Masih belum. Diingat-ingat ya, petunjuk yang pertama adalah robot. Sekarang kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Coding itu sama dengan kegiatan menyusun perintah atau kode. Kita sudah dapat petunjuk yang kedua. Menyusun perintah atau kode. Kira-kira apa hubungannya robot sama menyusun perintah? Pengontrol robot. Oke, ada yang gak pengontrol robot. Kerana robot dibuat. Apa ya? Oke. Menyusun kode untuk robot. Oke, hampir. Menyusun kode untuk robotnya, hampir. Sekarang ini ada petunjuk yang ketiga. Mau petunjuk ketiganya sudah kelihatan dari tadi ya. Koding adalah kegiatan menulis sekumpulan kode. Nah, koding itu kegiatan berarti ya. Menulis sekumpulan kode atau perintah ya. Nah, kode ini digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Komputernya apa aja? Bisa robot, bisa HP, bisa TV. TV itu alat elektronik ya. Dan lain sebagainya. Intinya, koding itu kegiatan kita melakukan, maaf, kegiatan untuk memberikan perintah kepada alat elektronik. Intinya gitu, kegiatan untuk memberikan perintah kepada alat elektronik. Nah, misalnya kalian punya HP. Ketika HP-nya kalian tekan tombol Instagram gitu ya. Kok tiba-tiba buka Instagram? Nah, bagaimana HP bisa mengerti ketika kalian tekan tombol Instagram, langsung buka Instagram? Nah, itu adalah fungsi dari koding. Yaitu kegiatan menyusun perintah. Nah, kode atau koding tadi itu adalah bahasa alat elektronik, anak-anak. Kalau kalian punya alat elektronik, agar kalian bisa berkomunikasi dengan alat elektronik itu, maka harus ada kode atau koding itu. Kan kalian kalau mau megang HP, nggak kelihatan kodingnya ya. Sebenarnya di bawah gambar Instagram tadi, itu ada koding, anak-anak. untuk memerintahkan HP-nya membuka Instagram. Seperti itu. Kira-kira sudah ada gambaran nggak? Ada ya? Sedikit ya? Ada. Ada. Oke, kalau sudah ada, berarti kita siap ini. Melakukan eksperimen lagi menuju ke petunjuk berikutnya. Petunjuk berikutnya yaitu fungsinya koding. Nah, ini. Koding itu berfungsi di hampir semua perangkat berbasis teknologi. Semua alat elektronik kalian yang berteknologi lah intinya gitu ya. Mulai dari HP, Smart TV, AC, sampai lampu lalu lintas. Nah, kalian di rumah kan semuanya punya TV ya? Iya. Oke, semuanya. Ada yang nggak punya? Nggak punya lah. Punya cuma rusak terus dipuang. Oke, Ustaz. Akan yang belum punya atau yang punya tapi rusak, segera ini ya, dapat rezeki lebih, dan beli TV nanti ya. Oke, yang punya TV sekarang? Yang punya TV kan ada remote control-nya ya? Iya. Ada remote control-nya. Oke. Sekarang Ustaz mau tanya. Ustaz mau tanya. Ketika remote control-nya itu kan ada tombol power yang warna merah. Ketika ditekan, TV-nya kok bisa menyala? Kok bisa ya? Ada yang bisa jawab? Koding. Oke, karena koding. Itu jawaban yang singkat ya. Ada lagi? Mistrik. Sistem. Oke, karena sistem benar. Oke, ada lagi? Oke. Tadi kata kuncinya adalah berkomunikasi ya, anak-anak. Jadi antara remote sama TV ini berkomunikasi. Berkomunikasinya pakai apa? Pakai kode. Kode yang dipahami antara TV sama remote control-nya. Nah, kira-kira kode apa yang dipahami oleh mereka? Nah, itu bisa berbeda-beda. Ada yang pakai kode A, ada yang pakai kode B, ada yang pakai kode C. Nah, itu berbeda-beda. Nah, untuk itu nanti misalnya kalian sudah besar, kalian pengen jadi programmer, maka kalian harus belajar berbagai macam koding tadi. Nah, untuk sekarang Ustaz akan memberikan contoh seperti ini. Ketika remote-nya itu ditekan tombol power-nya, si remote itu ibarat berbicara. Hai TV, ayo menyala. Terus ketika TV-nya menyala, dia merespon dari perintahnya si remote. Oh iya, saya akan menyala. Atau masih TV-nya akan menyala. Seperti itu, anak-anak. Nah, itu juga bisa terjadi di AC, di MOS komputer kalian. Nah, ketika MOS-nya ditekan kok bisa menjalankan perintah? Nah, itu berarti MOS-nya berkomunikasi dengan komputer kalian. Dan juga lampu lalu lintas di kota. Kita kan sering berhenti di lampu merah ya. Kira-kira ada yang pernah menghitung nggak lampu merahnya ini berapa detik ya kira-kira? Ada yang pernah menghitung? Berarti yang pernah menghitung? Berarti yang pernah menghitung kayak Ustaz ya. Kalau gabut di lampu merah itu melihat apa itu? Angka yang saling berkurangnya itu lho. Tapi kadang ada yang nggak ada. Ya, kadang ada yang nggak ada. Itu jadinya 10 perbang. Ada yang 10, ada yang 20 detik, ada yang 30 detik. Itu kira-kira siapa ya yang ngatur ya? Yang bikin? Kayak ada kembali. Mungkin itu otomatis ya? Mungkin otomatis ya? Ya, kok bisa? Kok bisa otomatis ya? Ada tombolnya buat kayak lampu merah ya. Kayak itu lho. Iya, ada tombolnya untuk mengatur ya. Itu bisa diatur lewat lampu merahnya di situ. Ada yang bisa diatur melalui pos polisi yang ada di sampingnya, Mekdi. Siapa yang pernah lihat di situ? Iya, iya, iya. Ya, aku 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 aku. Itu untuk mengatur lampu merah se kabupaten ya. Sekota kayaknya, sekota. Nah, ketika diatur di situ nanti otomatis. Oh, lampu merah ini akan saya atur 20 detik. Lampu merah petro 100 detik. Dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa bisa selalu seperti itu dan otomatis? Nah, itu berkat kode atau perintah. Nah, siapa yang melakukan perintah itu? Pak polisi dan temannya yang berupa programmer tadi ya. Yang seorang programmer. Nah, kalau kegiatan menyetingnya itu dinamakan koding. Setok lidahnya enggak enak ya. Kegiatan mengatur itu atau menyusun perintah itu dinamakan koding. Perintahnya apa? Perintahnya adalah kode. Sudah paham ya? Paham ya? Gampang, nggak? Oke, bagaimana cara belajar koding? Kira-kira bagaimana ya cara belajarnya? Kalian harus memiliki tiga modal. Modal yang pertama niat. Modal yang kedua komitmen. Modal yang ketiga yaitu tempat belajar. Nah, modal itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Modal itu apa? Kemampuan utama. Oke, kemampuan utama oke. Kemarin itu ada yang bilang gini. Eh, kemarin tadi ya. Tadi itu ada yang bilang gini. Modal itu apa? Uang ustad ya. Uang ustad. Uang ustad. Itu modal usaha ya kalau uang ya. Oke, kalau belajar itu modalnya berarti sesuatu yang harus kalian miliki untuk mencapai tujuan belajar kalian. Gitu ya. Oke, modal yang pertama itu niat. Kalau kalian punya niat belajar coding berarti kalian sudah memiliki satu modal. Nah, ketika kalian sudah punya niat lanjut ke modal berikutnya yaitu komitmen. Komitmen itu apa? Ada yang tahu? Kayaknya kemarin sudah menyusun komitmen dan konsekuensi logis. Nah, kira-kira komitmen itu apa ya? Ada yang tahu? Aturan. Aturan. Komitmen aturan. Enggak, enggak aturan komitmen itu. Ayo. Oke. Komitmen itu sederhananya seperti ini. Kesungguhan kalian. Nah, misalnya kalian sudah punya niat kalian akan memiliki komitmen atau kesungguhan untuk menjalankan niat kalian atau menuju niat kalian tadi biar tercapai. Nah, itu komitmen ya. Kesungguhan kalian. Untuk yang ketiga yaitu tempat belajar. Nah, tempat belajar kalian di mana sih? Di rumah. Di rumah. Di rumah, oke. Dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Apa, Mama? Oke. Alatnya pakai apa alatnya? Buku, pensil, pengabus. Alatnya. Alat berkomunikasi dengan guru kalian. Menggunakan apa? Ada yang pakai laptop. Ada yang pakai komputer. Ada yang pakai HP. Oke. Nah, tempat belajar kalian di sini anak-anak maksudnya itu sekolah kalian. Yaitu SD Mama Diamanya. Nah, ketika kalian sekarang belajar di rumah berarti kalian belajar di rumah menggunakan fasilitas dari SD Mama Diamanya. Nah, kebetulan kelas 4 gurunya adalah Ustaz Fafa. Nah, nanti untuk kelas 5 itu sama Ustaz Zaki. Kelas 6 itu sama Ustaz Fafa. dan itu bisa berpindah-pindah ya. Bisa jadi nanti tahun depan kelas 5 itu Ustaz Fafa. Bisa jadi. Atau kelas 6 Ustaz Fafa. Nah, kalau kalian kelas 5 ketemu sama Ustaz Fafa lagi jangan bosan ya. Oke. Kalau sudah memiliki niat, komitmen, dan tempat belajar yaitu di sekolah kalian berarti kalian sudah memiliki 3 modal. Kalau kalian sudah memiliki 3 modal berarti kalian siap untuk menguasai skill coding dengan lebih cepat. Skill coding untuk kalian yang masih kelas 4 itu apa ya? Ada yang tahu? Kita hari ini belajar apa? Ini ya, untuk kelas 4 Ustaz Fafa, Ustaz Zaki sama Ustaz Sofan sudah menyusun kelas 1, 2. Kemarin itu digeser. Kalian kan pas kemarin kelas 3 itu kidlo coding. Sekarang yang kidlo coding itu kelas 1 sama kelas 2. Terus kelas 3 sama kelas 4 belajar scratch junior. Terus kelas 5 sama kelas 6 itu belajar scratch online. Nah, ketika kalian belajarnya di kelas 4 yaitu belajar scratch junior. Lambangnya seperti ini ya, ada kepala kucing ini ya. Kucing oranye. Siapa yang punya kucing oranye? Enggak, punya kucing kembang. Kucing oranye itu kucing yang cerdik ya. Biar kalian cerdik atau cerdas dalam berkode di sini lambangnya kucing oranye. Oke, nanti kalian bisa menginstall ini di HP kalian, di tablet kalian, atau di komputer atau laptop kalian. Silahkan ya, nanti dicari scratch junior. Nanti kita belajar apa aja sih, yang pertama kita akan kenalan dulu sama scratch junior. Terus yang selanjutnya kita akan membuat cerita-cerita atau animasi. Setelah itu kita akan membuat game. Ada yang pernah buat game? Enggak pernah, Kak. Enggak pernah. Oke, nanti kita akan buat game ya. nanti kamu simak terus pembelajaran komputer. Kalau ketinggalan bisa lihat di Google Classroom ya. Oke, next. Nah, media belajarnya apa aja Ustadz? Kalian bisa belajar dengan alat apa aja. Kalau kalian cuma memiliki komputer, kalian bisa belajar pakai komputer. Kalau cuma punya laptop, bisa belajar pakai laptop. Kalau punya tablet atau tab, bisa juga. Kalau punya smartphone, juga bisa. Jadi, semua alat yang kayaknya kalian sudah memiliki semua, itu bisa digunakan untuk belajar Scratch Junior. Ustadz, komputer atau laptopku itu Apple, bisa enggak? Bisa. Ustadz, tabletku atau smartphone Apple, bisa enggak? Bisa. Kalau komputer atau laptop selain Apple, itu namanya Windows ya, anak-anak ya, sistem operasinya, itu juga bisa. kalau tablet dan smartphone selain iOS atau iPhone, itu namanya Android, itu juga bisa. Semuanya bisa. Jadi, ini sudah Ustadz pilihkan yang semuanya bisa. Jadi, enggak ada alasan ya. Kalau Ustadz cuma punya komputer, insya Allah bisa. Oke, sekarang kita akan belajar dulu cara menginstallnya di HP atau tablet. setelah itu nanti akan Ustadz tunjukkan cara menginstallnya di komputer atau laptop. Silahkan nanti kalian simak ya. Untuk yang pertama, Ustadz akan tunjukkan yang di HP dulu deh. Oke, ini yang di HP, silahkan nanti disimak cara installnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar menginstall Scratch Junior di smartphone masing-masing. Nah, dalam contoh kali ini kita menggunakan smartphone Android. Oke, karena kita menggunakan smartphone Android, kita harus membuka Playstore. Oke, kita cari dulu aplikasi Playstore. Nah, ini ada Playstore. Tinggal dibuka saja. Kalau sudah dibuka, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Setelah itu tinggal dicari di atas, ditulis saja Scratch JR seperti tulisan ini ya. Kalau belum ada berarti tinggal ditulis saja di atas. Nah, tulis Scratch JR. Nah, sudah muncul tinggal di tekan saja ini bawahnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal tombol install. Nah, sebelum di klik tombol install, pastikan dulu namanya Scratch JR dan yang membuat adalah Scratch Foundation tulisan di bawahnya ini. Setelah itu tinggal klik install. Ini kira-kira waktunya kurang lebih 5 menit. Kalau internetnya lancar atau cepat, tidak sampai 5 menit pasti sudah selesai installnya. Nah, ini proses downloadnya sudah 52%, 61%. Nah, ini kebetulan internetnya lumayan cepat. Oke, sudah hampir 100%. Nah, ini proses menginstall. Ada tulisan di bawahnya menginstall. Nanti kalau proses installnya selesai, nanti di sini akan ada tulisan juga dengan tombolnya warnanya hijau. masih proses menginstall kita tunggu dulu. Oke, sudah terinstall. Kalau sudah terinstall tinggal dibuka saja dengan diri ini atau Oke, itu tadi ya cara menginstallnya yang di Android. HP Android itu berarti selain Apple ya, selain Apple itu Android. Ada yang merek Samsung, ada merek Oppo, Vivo, Xiaomi, dan lain-lain. Bagi kalian yang tidak pakai Apple, berarti bisa mengikuti tutorialnya Ustadz ini. Bagi kalian yang memakai Apple, berarti kalian buka App Store. Kalian cari Scratch Junior. Oke, untuk yang laptop, kalian boleh langsung install yang sekarang memakai HP boleh langsung install. Bagi yang HP-nya masih dibawa ayah atau ibu kerja berarti installnya nanti boleh. Tidak ada, Ustadz. Kamu bukan dipintasan layar depan. Kamu pakai apa? Apple, Ustadz. Apple, kamu cari di App Store. Oke, kalau nggak bisa sekarang nanti sama ayah atau ibu ya minta bantuan nanti. Ini nanti videonya Ustadz upload di Google Classroom juga, jadi kalian bisa nonton di sana. Nah, sekarang untuk yang memakai laptop atau komputer, ini Ustadz juga sudah menyediakan. Ustadz, Pak Pak Pak, download itu masih bisa buka, Ustadz? dari Google. Baik, baik yang laptop atau yang HP harus download ya. Bagi yang HP-nya sudah penuh, nggak bisa diinstall scratch, nanti bisa pinjam kakak atau ayah atau ibu ya untuk diinstalkan. Minta izin aja, nggak apa-apa, pasti boleh. Karena untuk belajar. Oke, sekarang untuk yang laptop atau komputer ya, silakan disimak. yang dangdutan dikecilkan dulu. Ada yang belum di-mute jadi dangdutan. Oke, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mendownload scratch versi desktop, yaitu versi laptop atau versi komputer. Nah, pertama-tama, kalian buka dulu Google Classroom-nya. Sudah di-upload link untuk mendownload-nya. Oke, kita buka Chrome dulu. setelah itu buka kelas kalian. nanti kalian buka kelas kalian sendiri ya. Cari di Classroom. Kalau komputernya bahasa Indonesia, nanti tulisannya tugas kelas ya. Setelah itu, cari komputer. Nah, ini. Ada link alamat download scratch junior. Ini dibuka dulu. setelah itu di bawah ini ada link-nya. bagi teman-teman yang melihat video ini, selain murid SD Mahmadi yang nanya, bisa dilihat link-nya ini. Sudah saya upload di Google Drive. Nah, kalau kalian sudah lihat link-nya di Google Classroom, tinggal kalian klik link ini. Atau yang di bawah ini, sama saja. Langsung klik-klik saja. nanti akan diarahkan ke Google Drive yang isi ada scratch junior for Apple atau Mac OS. Yang kedua adalah scratch junior for Windows. Yang selain laptop Mac atau laptop Apple, kita download yang ini. Kalau yang laptop Apple, pakai yang ini. Untuk sekarang, kita download yang ini dulu. silakan diklik. Setelah itu, cari titik-titik di atas ini. Pilih download. Nah, ini ada peringatan. Can scan file for virus. Nah, kebetulan ini file-nya memang tidak bervirus. Di skip saja atau download anyway. Nah, kita tunggu proses download-nya di samping sini ya. Nah, apabila sudah selesai, nanti kita buka folder download-nya. Itu proses download-nya sudah selesai. Sekarang proses install-nya. Anggap saja download-nya sudah selesai. Nah, sekarang proses install-nya. Yang pertama, kita buka folder download-nya. Kita cari scratch-nya. kebetulan ini ya, sudah ada. Nah, nanti tampilan file aplikasinya seperti ini. Ada tulisannya scratch.jr for Windows 10. Versinya 1.3.2. Nah, setelah ketemu file download-nya, tinggal klik dua kali. Nah, setelah di klik dua kali, nanti akan muncul tampilan instalasinya. Nah, seperti ini tampilan instalasinya. ditunggu saja sampai selesai. Ini cukup lama, nanti videonya di-skip saja. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Nanti akan ditampilkan tampilan awal seperti ini. langsung pilih saja menu home kalau sudah selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Kita sudah berhasil memasang scratch di komputer kita. Nah, cara melihat hasil instalasinya di mana. Oke, kita buka. Nah, ini ada icon namanya scratch.jr. Nah, tandanya kalau aplikasinya sudah terinstall di komputer atau laptop kita. tinggal diatur saja letaknya mau ditaruh di mana. Oke. Oke, terima kasih. Itu tadi. Oke, anak-anak itu tadi cara installnya sama cara downloadnya. Nanti link downloadnya Ustadz kirim di Google Classroom. kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada Ustadz sarankan ketika nonton cara downloadnya nanti bersama orang tua ya biar ada yang membantu. Atau kakak yang lebih bisa komputer. Kalau sudah kenapa? sudah di-download ini sudah bisa. Oke, kalau sudah bisa download silahkan nanti di-download sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ustadz doakan kalian bersama keluarga dan lingkungan kalian semuanya sehat selalu ya. Salam Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum